Intro Selamat pagi, salam jutra Ini isu yang kita tunggu-tunggu Habislah Hamzah Zainuddin, kata netizen Dalam tweet trending pada pagi ini Apabila saya buka sejak subuh lagi Saya mendapati perkara yang paling trending ketika ini Ialah Hamzah Zainuddin Dalam kes membabitkan nama beliau Dan membabitkan kementerian beliau Ketika beliau menjadi Menteri Keselamatan Dalam Negeri Di era Pemerintahan Perikatan Nasional Dan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri pada waktu itu Ini apabila seorang Datu Sri telah dihadapkan di mahkamah Dengan dakuan rasuah RM15 juta Yang mengejutkan kita di dalam pembacaan Penghakiman atau pembacaan pendakuan itu Telahpun disebut Nama Hamzah Zainuddin Dan kesnya pula melibatkan keselamatan dalam negeri Kementerian Keselamatan Dalam Negeri Akhirnya SPRM mengumumkan Keputusan yang benar-benar Menggemparkan Muhyiddin Dan pastinya Menggemparkan Hamzah Zainuddin Pastinya ini telah menggoncang Perikatan Nasional sekali lagi Apa jawapan Hamzah Zainuddin Kepada kes Isu rasuah RM15 juta ini Ini laporannya SPRM hari ini Mengesahkan Telah mengambil keterangan Hamzah Zainuddin Selepas ahli perniagaan didakwa di mahkamah Berkaitan kes rasuah RM15 juta Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin Disahkan telah dipanggil Suruhanjaya Pencegahan Rasul Malaysia SPRM Petang tadi Bagi memberi keterangan Berkait satu kes pendakwaan Imah Masyasyon Kuala Lumpur hari ini Dalam kenyataan semalam Hamzah menjelaskan Keterangan itu dibuat bermula Kira-kira jam 4.30 petang Hingga jam 7 malam Oleh pegawai SPRM Susulan pertuduhan ke atas Ahli perniagaan Sim Chu Tiam Di mahkamah hari ini Hamzah mendakwa Kes pertuduhan di mahkamah Membabitkan ahli perniagaan itu Yang turut menghirit namanya Jelas bertujuan untuk merusakkan namanya Bersatu dan Perikatan Nasional Hamzah Zainuddin mendakwa Kes pertuduhan di mahkamah Membabitkan ahli perniagaan itu Yang turut menghirit namanya Jelas bertujuan untuk merusakkan Namah baiknya Bersatu dan Perikatan Nasional Itu jawapan Hamzah Zainuddin ketika beliau Selepas beliau Disiasat oleh SPRM Diambil keterangan oleh SPRM Dan Hamzah Zainuddin juga mengatakan bahawa Lebih-lebih lagi Timbalan Perdana Menteri merangkap Presiden Amnus sendiri sebelum ini Secara terbuka menyebut rancangan untuk mewujudkan kelas temahkama Dalam kalangan pemimpin bersatu dan Perikatan Nasional Bagi pendapat saya Rancangan untuk mewujudkan kelas temahkama ini Tidak akan terjadi Kalau tidak punya kes Mustahil boleh mewujudkan kes Mustahil dapat memunculkan Satu kelas temahkama yang baru Kalau tidak punya kes Kata pepatah Tidak mungkin pokok Bergoyang Kalau tidak ada Angin Jadi dengan itu Macam mana buruk pun rancangan itu Macam mana diusahakan pun rancangan Mewujudkan kelas temahkama Seperti yang didakwa oleh Hamzah Zainuddin ini Kalau tidak punya kes Kalau tidak punya bukti Kalau tiada Kes untuk dimunculkan Pastinya ia tidak akan terjadi Namun Sudah kelihatan sekarang Memang terdapat Angin-angin yang membawa kepada Bergoyangnya pokok Mustahil untuk mewujudkan Kelas temahkama Kalau tidak ada kes Tapi Nampaknya Ada beberapa kes Yang sudahpun Didakwa di mahkama Hamzah Zainuddin juga berkata Saya percaya Ini karena Mereka bimbang dengan Kekuatan perikatan nasional Yang mana sokongan rakyat Akan diterjemahkan Sekali lagi dalam Pilihan raya Di enam negeri Tidak lama lagi Kata beliau Saya juga faham Ada pihak tertentu Panik dengan Kedudukannya Yang sedang goyah Ketika ini Tetapi Janganlah bertindak Sehingga Menyebabkan Rakyat Merasakan SPRM Boleh diperalat Pemimpin tertentu Katanya Saya tidak setuju Dengan kata-kata ini Sebenarnya Apa yang membuatkan Mereka merasa SPRM seperti Diperalatkan Kerana Aktifnya SPRM Inilah manusia Waktu SPRM Berdiam diri Dipersoalkan Seolah-olah SPRM Tidak ada Kemunculannya Seolah-olah SPRM Tak muncul Dan tak wujud Tapi Ketika SPRM Bekerja Keras Menangkap Menyiasat Mendakwa Salah laku Berkaitan rasuah Dan penyalahgunan kuasa Dan sebagainya Mulalah muncul Kata-kata orang Terlebih lagi Apabila Kes itu Melibatkan Ahli politik Mulalah muncul Kata-kata bahawa SPRM Diperalatkan Walhal Sebenarnya Bukanlah Diperalatkan Tetapi SPRM Seperti yang Pernah Di Wujudkan Dan diakui Sebelum ini Oleh SPRM Sendiri Bahawa mereka Kini Lebih bebas Bekerja Maka dengan itu Lebih banyak Pendakuan Dan Pendedahan Serta Penyasatan Yang dibuat Jadi dengan Adanya pelbagai Siasatan baru Dan Pendedahan baru Ini Ini membuatkan Seakan-akan SPRM Diperalat Tapi Sebenarnya Tidak SPRM Sebenarnya Lebih baik Seperti ini Bergerak Aktif Dan Bergerak Bebas Perlu Disiasat Siapapun Orangnya Tanpa Melihat Status Orang Tersebut Jadi Apabila Hamzah Zainuddin Mengatakan Seperti itu Panik Kerana Kedudukan Yang semakin Goya Dia mula Ulang lagi Kedudukan Anwar Konon Yang sedang Goya Sebenarnya Tetapi Tidak Kerana Sebelum ini Mereka telah Pun Menimbulkan Perikatan Nasional Telahpun Menimbulkan Isu Kononnya Anwar Akan Tumbang Tetapi Akhirnya Bersatu Angkat Tangan Dan Mula Spin Menyatakan Anwar Pula Yang bersalah Dalam Hal itu Pagi Tadi Chul Tiam Mengaku Tidak Bersalah Atas Satu Pertuduhan Meminta Dan Tiga Pertuduhan Menerima Rasuah Membabitkan RM15 Juta Yang Kononnya Berlaku Dua Tahun Lalu Mengikut Empat Pertuduhan Rasuah Lelaki Berusia 63 Tahun Itu Dituduh Melakukan Kesalahan Itu Antara Jun Dan 30 Julai 2021 Sebagai Dorongan Untuk Hamzah Yang ketika Itu Menteri Dalam Negeri Ketiga Pentabiran Perikatan Nasional Untuk Membantu Asia Koding Srin Berhad Mendapatkan Sebarang Projek Daripada Agensi Di bawah Kementerian Berkenan Mengulas Lanjut Hamzah Berkata Agak Janggal Namanya Disebut Dalam Pertuduhan Itu Ketika Dirinya Tidak Pernah Terbabit Dalam Sebarang Urusan Bila Diperhalusi Keempat Empat Pertuduhan Itu Ia Menyebut Suapan Adalah Mendapatkan Apa-apa Projek Milik Agensi Agensi Di Buat Kementerian Dalam Negeri Jadi Apakah Projek Yang Menjadi Hal Perkara Rasuah Yang Dimaksudkan Jelas Pertuduhan Sebegitu Sengaja Diadahkan Dan Dibuat Begitu Rupa Untuk Mengheret Nama Saya Dalam Perkara Yang Tiada Langsung Membabitkan Saya Kata Beliau Lagi Ini Siri Fitnah Untuk Menekan Orang-orang Serta Ahli Perniagaan Tertentu Supaya Memalitkan Dan Menuding Jari Terhadap Saya Demi Mencemarkan Nama Saya Kata Hamzah Zainuddin Dalam Kenyataan Sama Beliau Mengucapkan Tahniah Atas Perlanjutan Kontrak Hebat Peseru Jaya SPRM Jumpa Lagi Bye Bye